Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku Semoga kita sehat selalu Keluarga kita sehat Semuanya Semuanya sehat Amin Kita kembali lagi Di pertemuan kelima Pelajaran TIK bersama Bapak Riki Setelah seminggu kemarin Kita mengelaksanakan PTS Semoga nilai anak-anakku Sekalian memuaskan Amin Kita lanjut Materi kelima ini Sebelum itu kita lanjut Bapak mau ngasih tahu dulu Kemarin kan kita sudah belajar Tentang Mengatur format teks Dan mengatur format paragraf Itu di materi ketiga dan materi keempat Sekarang materi kelima Kita akan belajar tentang Memasukkan gambar Pada Microsoft Word Nah ini dia nih Kita akan memasukkan gambar Pada Microsoft Word Nah ini sudah Bapak tulis Aplikasi Microsoft Word Dapat memasukkan gambar yang kita inginkan Ini termasuk cara-caranya nih Bapak kasih tahu ya Sudah Bapak tulis Nah Dalam memasukkan gambar Kedalam Microsoft Word Itu Yang pertama Kita klik menu Insert Nah ini Sudah Bapak tulis Supaya kalian nanti ingat ya Supaya kalian bisa melihat juga Gambarnya Tulisannya Supaya kalian Mengingat Oke Yang pertama Kita baca dulu ya Sebelum kita praktekkan Yang pertama Ada klik menu insert Nah yang kedua Cara untuk memasukkan gambar Yaitu yang kedua Klik icon picture Dan yang ketiga Pilih gambar yang kamu inginkan Lalu klik tombol insert Oke Nih Kita praktekkan sama-sama ya Yang pertama tadi Apa Klik menu insert Oke Cari menu insert Ada di Diretan Menu nih Ada file Home insert Design layout Nah Kalau ketemu Ada di sebelah menu home Sebelah kanannya menu home Klik menu insert Nah kita klik Oke Sudah berubah Lalu yang kedua Kamu Atau anak-anakku sekalian Klik icon picture Cari icon picture Sebebas Nah Nah ini dia nih Icon picture ada di Bawah menu insert Nah ini kita klik Lalu yang ketiga Sebelum kita pilih gambar yang kita inginkan Kita pilih dulu Ada online picture Dan This device Nah kita pilih yang This device Artinya apa Gambar kita ada di komputer Kalau online picture Ini ada Gambar yang online Yang harus kita cari di Internet Nah kita pilih yang This device Di komputer ini Kita pilih Nah Pilih gambar yang kamu inginkan Sebelum Kamu pilih gambar Kamu pilih dulu Foldernya Ada di folder picture Folder picture Lalu kamu pilih gambar Yang kamu inginkan Nah misalnya disini Bapak ada gambar Donut Oh iya ada donut Bapak klik gambarnya ya Ingat Kalau mau memasukkan gambar Kita klik dulu Biar hidup Klik Nah sampai menyala Baru Kita klik Apa Yang ketiga tadi Klik tombol In Insert Nah kita klik tombol insert Kita klik Nah dia akan muncul Gambarnya Disini Ini kan gambarnya kecil Nah bisa kita besarkan Tuh Oke Nah ini sudah Bapak masukkan gambarnya Ke dalam Microsoft Word Jadi seperti itu Mudah ya Ada berapa langkah Tadi ada Ada tiga Ada tiga Cara Mana tadi yang ketiga Oke Cukup Materi kelima hari ini Hanya untuk memasukkan Gambar Oke Di dalam Memasukkan gambar Sebenarnya ada Ada gambar lagi Yang seperti Bapak bilang tadi Ada online picture Nah online picture ini Bisa kalian Akses Ketika Hanya ada Jaringan Atau Jaringan internet Karena disini Bapak Belum Bapak Nyalain Hotspot Wifi Karena Sudah Ini juga Sudah limit Karena Bapak tidak Makanya Tidak Bapak Nyalakan Jadi Klik Online picture ini Untuk Memasukkan gambar Dari Online Atau Dari Internet Fungsinya Sama Seperti Clip art Seperti itu Jadi Memasukkan gambar Ini Ada Tiga langkah Tadi Yang sudah Kita Sama-sama Praktekkan Seperti itu Klik menu Insert Klik icon Picture Pilih Gambar Yang kamu inginkan Lalu Klik Tombol Insert Seperti itu Oke Cukup Sekian Materi Hari ini Tidak Banyak Banyak Nanti Insya Allah Tugas di Minggu Depan Ya Bapak Kasih Pilihan Tugas Oke Semoga Hari ini Materi Kali ini Bisa Kalian Pahami Bisa Dipahami Dan Bisa Di Aplikasikan Di Rumah Oke Bisa Belajar Sendiri Oke Cukup Sekian Materi Dari Bapak Mohon Maaf Kalau Bisa Ada Kesalahan Bicara Mohon Maaf Dan Sekali lagi Bapak ingatkan Jangan lupa makan Tetap Semangat Dalam belajar Tetap Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Jangan lupa Cuci tangan Pakai Masker Kalau Keluar Dan Salam Buat Keluarga Di Rumah Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan responds Dan